Hari ini bakal ada tontonan menarik saudara nanti jam 2 ya Bakal ada aksi berjuta-juta masyarakat mengepung KPU Meminta untuk KPU jangan umumkan pemenang Pilpres Jangan umumkan pemenang Pilpres hasil curang Tidak boleh negara ini dipimpin oleh yang tidak jujur Yang tidak amanah, yang tidak adil Satu lagi kurang anda, yang tidak anis Goblok Coba kita cek sama-sama nih Kita akan melihat nanti orang-orang yang haus kekuasaan Kita akan melihat orang-orang yang kecewa Atas nama rakyat, atas nama keadilan, atas nama anis Atas nama anis, jujur aja bos Ya, jujur aja Coba kita cek Seruannya sudah sangat serius Berbagai toko nazional Nah, himbauan seserius ini kita akan lihat Apakah benar berjuta-juta orang akan datang mengepung KPU Coba kita cek dulu sama-sama himbauannya yang sangat serius ini saudara Dari berbagai cek Indonesia memanggil Besok kita semuanya yang kemarin menjadi simpul relawan Yang sekarang sudah jadi masyarakat Datang pada tanggal berapa? 18.00 Jam berapa? Jam Jumai dari 13.30 Waktu Indonesia-Pakian Barat Tikum Kita titik kumpul di masjid Sumpah-Upa Klapa Sholat zuhur bersama Kita tolak pilpres curang Dan kita ramai-ramai bersama-sama masyarakat Untuk kumpul Kalau bisa jutaan orang di KPU Besok Ramaikan dan jangan lupa Indonesia bangkit dong, rakyat Indonesia harus bangkit Emang kita mau kita itu dipimpin oleh pemimpin curang, jangan Sekarang mungkin kita back-back saja, tapi kita berpikir panjang bagaimana nasib anak cucu kita Kalau kita sekarang tidak bergerak, gimana kita akan mati ditindas Jadi untuk semua jangan lupa besok aksi kita di KPU Kita akan tikum di Masjid Sunda Kelapa dan kita akan longmas bersama Ayo ramaikan dan kita tunggu Mari bergerak menuju KPU Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua Saya Mayor General TNI Kurnalaman Sunda Arko Pada kesempatan ini mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air Khususnya yang berada di sekitar Jaboditabit Mari kita bersama, berkumpul, bersatu melaksanakan unjuk rasa di depan kantor KPU Pada tanggal 18 Mart 2024, pukul 14.00 Maksud kita melakukan unjuk rasa di situ adalah menyampaikan aspirasi kita Karena kita punya daulat, punya kedaulatan terhadap negara ini Di sana kita akan mengingatkan, menegaskan, menuntut Apabila KPU berani menguomkan hasil pemilu yang tidak Jujur, pemilu yang curang KPU akan berisiko berhadapan dengan kemarahan rakyat Berisiko akan berhadapan dengan penghadiran rakyat Kami sampaikan hal ini sesuai hak kami rakyat yang punya kedaulatan terhadap negara ini Mengingat selama pelaksanaan pemungutan suara Sampai dengan penghitungan saat ini Kecurangan-kecurangan yang begitu masih mulai terbuka Di semua daerah Karena itulah pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada KPU Agar bekerja, agar menyampaikan hasil penghitungan yang jujur Bukan yang curang Kami sampaikan ini sesuai dengan hak kami rakyat Yang merasa selama ini dibohongi, ditipu dengan informasi-informasi kosong Informasi-informasi salah Dan banyak pelanggaran yang sudah terbuka Kami rakyat punya kedaulatan Tapi kami rakyat mencintai negeri ini Kami rakyat mengendaki negeri ini Ditingin oleh orang-orang yang jujur Orang-orang yang profesional Bukan pembohong Karena kami tidak percaya Kalau negeri ini dipimpin oleh para pembohong dan penipu Akan bisa baik Hampir 10 tahun ini Rakyat sudah merasakan Bagaimana kebohongan itu sudah demikian kasat mata Tapi pemerintah dan semua aparatur Tidak memperhatikan dan tidak meresponnya Karena itu pada kesempatan pemilu ini Kami sampaikan aspirasi itu Agar ke depan negara-negara kesatuan Republik Indonesia ini Bisa maju, makmur, sejahtera, dan damai Dan kami yakin kalau itu bisa juga sangkan Apabila yang memimpin adalah pemimpin yang amanah Yang jujur, yang adil Bukan pembohongan Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh rakyat Indonesia Yang masih mempunyai rasa idealisme Yang masih mempunyai rasa nasionalisme Ayo kita turun bersama dengan para tokoh Dengan para alim ulama Yayi habaib, petani, mahasiswa, buru, dan juga para jawara Kita kepung kantor KPU RI Tanggal 18 Maret 2024 Pukul 14 Titik kumpul kita di Masjid Sunda Kelapa Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ingat, ini adalah suatu kecurangan yang luar biasa Yang tersistematis, terstruktur, dan masif Yang sudah dilakukan oleh rejim saat ini Oleh sebab itu, khususnya kepada anggota Ormas Pejabat Dimanapun Anda berada Dari Sabang sampai Merauke Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pejabat Menginstresikan untuk hadir bersama para tokoh nasional Untuk bisa menyuarakan kebenaran dan kehadiran Demi perubahan pada bangsa dan negara kita Ini saja sebagai himbawan Kenapa kita harus takut untuk pembelaan hak-hak rakyat kita? Betul? Kalau mereka mengadakan tolak hak-hak kandis Artinya apa? Mereka setuju dengan rejim yang ada Menyesua dengan keadaan yang ada Saat ini rakyat sedang menderita Saat ini rakyat sedang salsara Saat ini rakyat diintimidasi Artinya mereka semua setuju Dengan apa yang dilakukan oleh rejim saat ini Oke Din Samsudin sudah ngomong kan Kita akan kepung turun Dosanya akan ditanggung oleh dia Dunia akhirat Yai ulama mahasiswa Masyarakat jawara Mari kita turun kepung KPU Demi rakyat Saya mengintruksikan KPU jangan umumkan pemenang pilpres yang curang Kalau mengumumkan Berani mengumumkan Maka akan berhadapan Dengan Kemarahan Rakyat Tidak boleh Negara ini dipimpin oleh orang yang tidak amanah Orang yang tidak jujur Orang yang tidak adil Bangke Udahlah Udahlah Jangan terus mimpi kalian itu ya Mengatasnamakan rakyat Dan jangan berkamuflasi Demi rakyat Demi bangsa Demi negara Demi keadilan Jangan berkamuflasi Satu aja kalimat kuncinya Demi kemenangan Anies Baswedan Anda gak pernah nyebut kalimat itu Padahal Dari semua oceh-oceh kalian itu Omon-omon kalian itu Muaranya di nebi Anies Baswedan Para pendukung-pendukung Anies itu semuanya Dan mungkin ini Yang menyebabkan PDIP Serta koalisi dari pendukung Ganjar ini Agak gimana gitu Karena Ini Aduh Yang akan mendapatkan untung itu PKS Yang akan mendapatkan untung itu adalah Anies Baswedan Bila kemudian 03 juga ikut ngotot Luar biasa Ya ada sih ngotot-ngototan Cuma gak terlalu seperti dari 001 ini ya Sampai gila-gilaan pendukung satu itu Sudah kebangetan ngeklaim kitanya Kita akan nonton ya Masyarakat Yang dibodoh-bodohi Diiming-imingi demi kepentingan bangsa Demi kepentingan rakyat Demi meraih pemimpin yang jujur Amanah Haji libatinah Sidik Itu kan iming-imingnya Kalian itu sedang dibodoh-bodohi Ya Muaranya didemi kepentingan Anies Baswedan Yang dianggap jujur oleh mereka Yang dianggap amanah oleh mereka Yang dianggap potonah oleh mereka Yang dianggap adil oleh mereka Itu adalah Anies Baswedan Jadi pemilu ini Baik dan tidaknya Busuk dan tidaknya Jujur dan tidaknya Adil dan tidaknya Tergantung dari Anies Kalau Anies menang Maka pemilu ini Jujur dan adil Bebas rahasia Kalau Anies kalah Maka ini tidak jujur Tidak adil Tidak bebas Tidak rahasia TSM Kecurangan Yang terstruktur Systematist Dan masif Itu Kuncinya disana Jadi ngukur curang dan tidaknya Ngukur adil dan tidaknya Di Anies Anies menang Tidak curang Anies kalah curang Anies menang adil Anies kalah Tidak adil Anies menang Tidak TSM Anies kalah TSM Itu kok Udah jangan dipanjang Panjang Bacot kalian Menjengkelkan Kalau terus dipanjang Panjang Padahal muaranya disana Nonton ya Kita nonton kemarahan ya Kita nonton kebodohan ya Kita nonton ketololan ya Hari ini Di KPU Asik Sambil nunggu buka puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh